Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara sahabatku yang baik dan mulia hatinya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi edisi kelima, Motivasi Diri. Pada sore ini kami ingin berbagi tentang kaji diri, mengenal diri. Di dalam pencarian ketuhanan, seseorang itu tidak harus pergi nunjau ke sana, tetapi cukup dibimbing oleh seorang guru mursid yang sudah memadai, mengetahui, kenal, dan sadar dengan dirinya. Jika Anda sudah mengenal diri, tahu diri, maka akan memiliki kesadaran diri, sehingga segala hal ihwal semuanya ada di dalam diri. Saudara sahabatku yang baik dan mulia hatinya. Untuk berbahagia, sukses, lancar di dalam segala aktivitas, maka muaranya itu ada di dalam diri. Yakni ada di dalam hati yang paling dalam. Tentunya untuk masuk ke dalam hati yang paling dalam, kita tidak bisa di dalam hirup-hirup keramaian yang membisingkan. Tetapi ini adalah perlu Anda untuk muhasabah. melihat, membaca, mengkaji terus ke dalam dan ke dalam. Dan itu tentunya dengan riadah atau suluk atau amalan, zikrullah dan sholalah. Insya Allah jika Anda melajimkan hal ini, jika murid sudah siap, maka guru mursid akan mengajar. Demikian sharing sore ini. Semoga dengan kenal diri, kita akan menjadi pribadi yang tahu diri. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.